Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi pagi di informasi kali ini PT KAI Komuter atau PT KCI resmi memperlakukan perubahan rute jadwal perjalanan kereta rel listrik atau KRL sering pelaksanaan switcher offer ke 5 di stasiun Manggarai mulai 28 Mei 2022 lalu. Ya dan pada hari pertama peberlakuan rute baru ini sebagian masyarakat masih bingung hingga mengakibatkan antrian panjang di peron. Hari pertama pengoperasian rute KRL baru kepada tanah tren penumpang KRL terlihat di sejumlah peron di stasiun Manggarai seperti di peron 12 dan peron 13 yang mengarah ke arah Bogor, Depok, Nambo serta peron 6 dan peron 7 yang berasal dari arah Bekasi, Cikarang. Sejumlah penumpang mengaku bingung dengan adanya pemberlakuan rute baru KRL, bahkan masih banyak di antara mereka yang tak mengetahui pemberlakuan rute baru ini. Mereka mengaku perubahan rute baru menyebabkan kedatangan kereta menjadi lebih lama sehingga terjadi antrian panjang di peron. Tau mas, soalnya kurang ada sosialisasi kayaknya. Tadi mau ke Jatinegara cuman ada dikit bingung karena dari arah Bogor ke Jatinegara langsung biasanya ada. Tadi kayaknya gak ada. Lama sih karena ada mungkin ada kebingungan sedikit ya. Saya tidak tahu rute baru karena kemarin lusa saya ke Bekasi masih bisa langsung. Depan saya lebih ruwet. Kalau ini aja antrian untuk masuk ke tangga itu sudah stuck ini. Justru itu baru tadi pas tanya sama petugasnya katanya sekarang udah harus transit di Manggarai semua gitu. Ya bingung lah. Kayak gini jadinya nunggu gini antrian jadinya lama ya. Untuk mengantisipasi antrian panjang penumpang pada hari kerja PT KCI akan memperlakukan jumlah hal. Seperti memaksimalkan headway atau jarak waktu kedatangan antar kereta khususnya dari arah Bekasi sampai ke Jatinegara. Pada hari kerja nantinya headway akan dimaksimalkan menjadi 7 menit saja dari sebelumnya 15 menit. Selain itu PT KCI juga akan menambah petugas untuk mengarahkan masyarakat yang belum mengetahui rute baru ini. Untuk hari kerja kita operasionalkan 1054 perjalanan dan kita sudah menyiapkan feeder di jam-jam sibuk untuk kita bisa meminimalkan kepadatan yang ada di stasiun. Sehingga dengan adanya 3 feeder dan 1054 perjalanan dan membuat headway perjalanan seperti dari Bekasi dari 15 menit itu menjadi 7 menit. Ini kita harapkan bisa mengantisipasi kepadatan di stasiun transit. Dan yang perlu kita ketahui bahwa di jam weekend seperti ini memang berbeda trennya. Kalau di weekday itu di 2 jam pagi hari dan 2 jam sore, kalau ini dia akan terus gitu. Karena penumpangnya musiman dan mereka juga banyak aktivitas yang memang berlibur. Sehingga jam-jam siang inilah menjadi jam yang sangat krusial buat kami. PT KCI memprediksi kepadatan antrean penumpang KRL akibat adanya pola rute baru ini akan terjadi hingga 2 minggu ke depan. Oleh karena itu masyarakat diharapkan memperhatikan rute baru, yakni bagi pengguna KRL dari arah Cikarang Bekasi harus transit di stasiun Manggarai terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke arah stasiun Sudirman, Stasiun Tanah Abang, Stasiun Angke, Pasar Senen hingga Kampung Bandan. Sementara untuk jalur Bogor menuju Jatinegara dan Kampung Bandan akan dinonaktifkan. Adi Dunanda, Urib Hanoyo, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi terkini di stasiun Manggarai pada hari pertama kerja setelah adanya switch over beberapa relasi perjalanan komuter ini, sudah ada rekan kami produser lopangan Sien Indonesia, Ayu Rahmawati. Ya, selamat pagi Ayu setelah adanya perubahan untuk beberapa rute dari komuter lain ini. Bagaimana pantauan Anda terkait kondisi penumpang dan juga alur perlintasan kereta di stasiun Manggarai saat ini, Ayu? Ya, selamat pagi Bram dan juga Farhanisa. Saat ini saya memang masih melihat bagaimana kondisi setelah adanya switch over kelima di stasiun Manggarai. Dan memang ini adalah hari kerja pertama setelah diumumkan pada tanggal 28 Mei pada hari 1 lalu. Dan memang stasiun Manggarai ini terdiri dari 3 lantai. Kami tadi sebelumnya sempat menyisir lantai 1, 2, dan 3. Bisa saya katakan Farhanisa dan juga Bram bahwa kalau misalkan pada hari ini dan pukul 6.30 kurang lebih saat ini, memang sudah terdapat antrian tetapi belum terlihat antrian yang cukup signifikan. Dan kalau dilihat juga kondisi di belakang saya ini memang masih lumayan lengang seperti itu, karena memang baru saja ada kereta yang mengangkut para penumpang. Selain itu kita juga bisa mengetahui bahwa kalau tadi kami sempat berbincang-bincang dengan beberapa penumpang yang ada di stasiun Manggarai ini, mereka mengaku bahwa sebenarnya mereka masih mengalami kebingungan atas perubahan rute yang terjadi. Tadi juga telah ada petugas yang berjaga dan cukup lebih banyak daripada hari-hari biasanya, karena memang para penumpang yang bertanya juga lebih banyak. Beberapa dari mereka bahkan belum mengetahui bahwa harus transit terlebih dahulu di stasiun Manggarai. Dan selain itu Farhanisa dan Bram yang bisa saya informasikan adalah perubahan perjalanan ini terjadi dari lintas Cikarang-Bekasi dan lintas Bogor-Depok-Nambo, serta yang harus diperhatikan oleh para penumpang, KRL adalah pola transit pengguna KRL di stasiun Manggarai. Jadi intinya penumpang KRL dari jalur Bogor yang semulanya ini bisa langsung ke arah Tanah Abang dan Angke, kini harus transit terlebih dahulu di stasiun Manggarai. Dan nanti untuk kereta apinya sendiri akan dilayani lintas Bogor-Depok-Nambo di lantai 2 stasiun Manggarai, di peron 10, 11, 12 dan juga 13. Sementara ini hal yang sama juga terjadi dari rute Cikarang-Bekasi yang dulunya ini bisa langsung menuju ke Jakarta Kota, saat ini pun perlu untuk transit terlebih dahulu di stasiun Manggarai. Kalau Anda bertanya kenapa sebenarnya hal ini terjadi, ini salah satunya ada beberapa tujuan, diantaranya adalah untuk mengoptimalkan layanan KRL dan juga ini akan mengurangi persilangan antara KRL dan ini dianggap akan menjadi lebih safety untuk para penumpang, sehingga ini juga bisa mengurangi passenger crossing. Selain itu Farhanisa dan juga Bram, salah satu hal yang ingin diantisipasi oleh pihak KRL adalah dengan adanya perubahan rute ini maka nantinya kereta yang melaju ini akan lebih cepat. Dari yang tadinya sekitar 70 km per jam ini bisa naik ke 90 km per jam. Tetapi yang harus dicermati adalah bagaimana penumpukan penumpang yang terjadi di stasiun Manggarai karena informasinya memang belum tersosialisasikan dengan baik Farhanisa dan Bram. Baik, artinya banyak sekali penyesuaian dan semoga antisipasi bisa cepat dilakukan, apalagi di hari Senin biasanya akan cukup banyak begitu ya lonjakan penumpang. Terima kasih rekan kami Ayu Rahmawati yang melaporkan langsung dari stasiun Manggarai. Selamat kembali bertugas.